Intro Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Santos Sekarang gue lagi ada di Bogor Lebih tepatnya gue lagi ada di Sumarekon Bogor Ini adalah proyek yang sangat fenomenal sekali Ini adalah proyek yang dikembangkan oleh Sumarekon Group Jadi salah satu developer yang udah cukup terkenal banget di Indonesia ya Dan Sumarekon Bogor sendiri dikembangkan di atas lahan 500 hektare Dan nanti di dalamnya akan ada perumahan, akan ada apartemen, dan ada area komersil area Dan hari ini gue pengen aja kalian lihat kluster terbarunya mereka Yaitu adalah kluster Penwood Jadi langsung aja kita lihat ke dalam rumahnya seperti apa ya Let's go Ini adalah rumahnya Ini adalah tipe 9x16 dengan luas tanah 144 meter Dan luas bangunannya adalah 159 meter Kalau kita lihat dari tampak mukanya Ini bener-bener ikonik banget Ini adalah ciri khas dari karya arsitek ternama Hadi Prana Jadi sudah dipakai di kluster sebelumnya Dan kenapa tadi gue bilang Sumarekon Bogor ini adalah fenomenal banget ya Jadi pada saat 2020 kemarin Mereka bisa menjual dua kluster sekaligus Itu dalam waktu dua hari aja Padahal pada saat itu adalah banyak developer itu yang lagi survive untuk mereka bisa bertahan di bisnis ini Tapi tidak dengan Sumarekon Bogor ya Nah kita lihat ke sini Jadi kalau kita lihat dari tampak mukanya Rumah ini menggunakan atap lana Jadi atap yang sering banget dipakai di Indonesia Dan salah satu alasan kenapa Sumarekon Bogor ini laris banget Jadi mereka itu gak hanya bangun rumahnya yang bagus Tapi mereka sudah membangun fasilitasnya duluan Banyak developer itu membangun fasilitasnya itu bahkan di akhir-akhir Bahkan sudah serat rima baru dibangun Nah tapi tidak dengan Sumarekon Bogor Mereka sudah bangun clubhouse-nya sudah jadi duluan Sudah rapi banget Jadi si pembelinya itu nanti tinggal menikmatinya aja gitu Nah kita ke sini Ini adalah area untuk karpotnya Untuk karpotnya ini bisa muat untuk dua mobil Dan yang penting banget pada saat kita membeli rumah Di Sumarekon Bogor ini sudah dikasih kanopi kayak gini Kanopinya juga cukup bagus Minimalis banget Dan untuk kanopinya sendiri mereka menggunakan kaca transparan Itu kaca temper kayak gini Jadi pada saat siang hari Area karpotnya itu tetap terang ya Dan di area karpotnya ini mereka menggunakan Homogenus Tail yang coraknya seperti batu alam gitu Terus dikasih tali air kayak gini Jadi kalau kita lagi cuci mobil di rumah Karena airnya itu bisa ngalir dengan cepat ke bawah situ gitu ya Terus di sebelah sininya mereka taruh taman Ini kurang lebih adalah 3 meter dikali 1 meter Jadi tetap ada aksen hijau nya di depan sini Terus di tampak mukanya mereka pakai batar roster kayak gini Jadi di belakang ini sebenarnya adalah area buat service Atau area buat ART Jadi biar nggak ke ekspos kalau kita lagi dari depan sini gitu Terus di depan sini juga ada satu box kayak gini Ini biasanya buat sampah sama buat kelistrikan gitu Jadi kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya yuk Selamat datang Wow Begitu masuk langsung kelihatan mewah banget Salah satunya adalah dari pintu ini Ini menggunakan pintu solid jadi kayu asli gitu Terus di sebelah sininya ditaruh 1 smart digital door lock kayak gini Ini mereknya dari Dexon Jadi menambah keamanan dari rumah ini semakin terjaga juga Nah begitu kalian masuk di sebelah sini adalah area living room Area living room ini juga cukup luas ya Ini adalah luasnya 3,6 dikali 5 meter Di sebelah sini ditaruh 1 sofa buat santai kayak gini Terus ada sofa buat 2 seater Dan ada 1 sofa memanjang kayak gini juga Kita bisa nyantai di sini Wow enak banget ya Salah satu alasan kenapa Sumaricon Bogor itu laris banget selain fasilitas dan juga developernya adalah view-nya Jadi Sumaricon Bogor ini dikelilingi oleh banyak sekali pegunungan dan juga bukit-bukit Dan bahkan ada lapangan golf di samping perumahannya ini Terus di area living roomnya ini bener-bener didesain proper banget Jadi udah keliatan mewah banget Walaupun ini kalian nanti belum dapet Ini kalian bisa menjadi referensi pada saat kalian nanti membeli rumah ini Kalian bisa desain interior seperti ini Di sini ditaruh lampu gantung yang cukup oke Terus di belakang sini menggunakan wallpaper biasa Tapi ada list-list kayak gini Terus juga ada pajangan bunga-bunga kayak gitu Terus ada lampu kayak gini Ini kayak lampu apa ya? Lampu tidur bukan? Lampu seperti ini Ini bagus banget Dan salah satu alasan kenapa rumah ini menurut gue worth it buat kalian beli Atau ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik banget Yaitu adalah taman di sebelah sininya itu benar-benar gede banget Karena rumah ini mengusung konsep hijau banget gitu Jadi tetap ada sirkulasi udara dan juga taman di sebelah sini yang benar-benar gede Sebenarnya kalau kalian nanti beli rumah ini Kalian mau bikin kolam renang di sini pun masih cukup oke ya Masih cukup gede Dan adanya area ini menambah kesan hijaunya makin timbul lagi juga Wah bagus sih Sebenarnya ini konsep yang sangat simpel Tapi bagus gitu Nah terus enaknya lagi pada saat nanti ininya ditutup nih Ini kan bisa ditutup nih Kalau ini ditutup kayak gini Jadi area ini tetap dingin Kita bisa nyalakan AC di sini Tapi kesan outdoornya itu kita bisa merasakan dari di dalam sini Gitu Terus di atasnya juga dikasih kayak kanopi gitu Dan di sini ditaruh Bangku kayak gini Ini bisa buat makan Bisa buat sarapan di pagi hari Ini benar-benar asik banget sih Beb kamu mau tinggal di sini nggak? Tahu dong Bagus bagus Dan kita lanjut lagi ya Oh iya Untuk TV-nya Tadi ditaruh di sebelah sini Ini adalah TV untuk area living room-nya Cukup oke Karena areanya gede kan Dan di sebelah sininya Ini adalah area meja bar-nya Atau island-nya Dan sekaligus nyambung sama area kitchen-nya ya Jadi area kitchennya di sebelah sini Kalau kalian ada tamu yang cukup banyak di rumah ini Sebenarnya ini bisa muat untuk banyak orang Salah satunya di sini bisa untuk 2 orang Di area living room tadi bisa muat untuk 4 orang Dan di area outdoor tadi bisa muat 4 orang juga Jadi totalnya bisa 10 orang di area ini aja Bahkan masih ada space area meja makan di sebelah sananya Kayak gitu Terus ini adalah area island-nya Ini bisa buat casual dining kayak gini Sama istri itu juga bisa Terus nah untuk lantainya di cluster paint wood ini Yang tipe 9x16 Ini menggunakan homogenous tail Tapi coraknya itu bagus ya Jadi homogenous tail yang udah bagus Coraknya itu seperti marmer Terus di sebelah sininya Ini adalah menggunakan kompor Modena Untuk di rumah contohnya Tapi kalau kalian nanti beli Kalian bisa ganti sesuai dengan kemauan kalian juga Terus di sini ada area buat penyimpanannya Dan bagus ya Dan di sebelah sini Ini adalah area bawah tangga Tapi di desain jadi sedemikian rupa Jadi bisa memanfaatkan space yang ada di bawah tangga ini Terus di sebelah sininya ditaruh kitchen sink yang cukup gede Jadi kalau kita lagi mau cuci piring dan segala macam Ini kitchen sinknya udah cukup gede Terus di sebelah sininya ditaruh kulkas yang gak terlalu gede Tapi cukup lah untuk keluarga kecil kita ya Dan di sebelah sini itu ada satu pintu Ini bukan kamar tamu Tapi adalah kamar service Jadi di sebelah sini adalah area kamar buat ART Terus ada kamar mandinya juga Dan ini adalah area buat cuci baju Buat jemur baju itu di sebelah sini Dan banyak developer lain itu gak memikirkan area ini ya Jadi pada saat nanti kalian beli rumah ini Kalian bisa mempergunakan ini Udah tinggal pake aja gitu Nah ini adalah area yang tadi Menggunakan bata roaster yang di depan tadi Jadi gak ke expose Bahkan kalau ada mbak kalian Yang datang dari luar Itu bisa akses ke sebelah sininya ya Jadi ada pintu gitu Tapi kita lanjut aja ke dalam rumahnya lagi yuk Dan setelah beres dari area ART Kita ke area meja makannya ya Area meja makannya ini bisa muat untuk 6 orang Dan desainnya ini sebenarnya old school gitu Tapi kesan modernnya juga tetap ada Nah ini bisa buat makan malam sama keluarga kalian Ini bisa menjadi tempat yang favorit juga Ini bisa buat ngobrol sama keluarga Ngobrol intim disini Jadi keluarganya lebih hangat juga ya Bangkunya juga enak banget Ini tuh kayak bangku di hotel-hotel gitu Tau gak sih? Bagus-bagus Dan yang membuat meja makannya ini lebih bagus lagi Adalah ditaruh Lampu gantung di atasnya sini Itu bagus banget Terus di sebelah sininya Ada beberapa pajangan Ini menggunakan besi holo kayak gini Tapi kesannya jadi bagus juga Ada beberapa pajangan yang cukup simpel Tapi kesan mewanya tetap ada Terus disini ditaruh kaca Ini secara Feng Shui bagus ya Jadi bisa melipat gandakan rezeki kalian Terus disini juga ada pajangan juga yang sama seperti di sebelah sana Dan di area meja makannya sebelah sini Tetap dapat view taman di tengah rumahnya ini Dan ini bisa dibuka ya Jadi kalau kalian lagi makan siang ataupun makan malam Tapi pengen menikmati taman yang ada disini Ini tinggal dibuka aja Dan di tipe yang 9x16 ini Dilengkapi satu kamar mandi di lantai bawahnya Nah ini adalah kamar mandi di lantai bawah Jadi konsep itu memanjang Dan ini menggunakan homogenus tail Sudah sampai atas sini Habis itu disebelah sini ada waist tower Ada kacanya Ada lampu gantung yang menarik Dan disini adalah area closet dan juga area buat showernya Ini sudah dilengkapi menggunakan tempered glass kayak gini Tapi ini opsional ya Jadi kalau kalian nanti beli ini belum dapat Jadi kalian bisa pasang sendiri kayak gini Ini berfungsi banget sih kalau kita lagi mandi Supaya nggak nyiprat-nyiprat Kita lanjut naik ke lantai 2-nya yuk Nah begitu kita sampai di lantai 2-nya Di area koridor atau area tangganya sini Ini ada satu cendela ataupun kaca yang gede banget Ini sebenarnya bisa dibuka juga Ini bisa dibuka ya Jadi sirkulasi udara tetap terjaga Dan bagusnya lagi adalah Area kaca ini bisa menerangi area koridor sini Ataupun area tangga pada saat siang hari Kalian nggak mau nyalain lampu Terus ini adalah area koridor menuju kamar-kamarnya Kamar utama, kamar anak, kamar anak Kita kamar anak dulu ya Nah sebelum masuk ke area kamar-kamarnya Di sebelah sini itu adalah Ada satu space yang cukup gede Sebenarnya kalian bisa taruh satu bangku Itu juga bisa dan kita mau lihat kamar mandinya dulu Jadi di area kamar tidur anak itu belum ada kamar mandi di dalam Jadi kamar mandinya itu sharing di sebelah sini Nah ini itu kamar mandinya benar-benar persis seperti di lantai bawahnya Ada area waste of all, ada kaca, ada closet dan juga ada area shower-nya juga Tapi memang belum ada rain shower-nya ya Nah terus kita ke area sini dulu Ini adalah area kamar anaknya Luas kamar dari kamar anak ini adalah 2,7 x 3,5 Jadi cukup luas Sebenarnya kalau kalian mau pakai ukuran kasur itu menggunakan kasur yang queen Itu juga masih bisa Tapi di sini ditaruh satu kasur single Ini cukup oke lah buat kamar anak ya Dan di sebelah sininya ada lemari pajangan juga Dan tetap ada cendela yang bisa lihat view ke bawah atau view yang taman tadi Terus di sebelah sininya dikasih meja belajar yang memanjang Dan ada beberapa hambalan buat taruh pajangan Ini simple tapi kesan mewahnya tetap ada Nah di sebelah sini adalah area lemari Lemarinya cuma 2 pintu aja menggunakan kaca transparan kayak gini Ini bener-bener inspirasi yang menarik banget kalau kalian lagi desain rumahnya Gitu Kita lanjut ke kamar anaknya yuk Ini adalah kamar anak perempuannya Nah untuk kamar anak yang perempuan ini ukurannya sama seperti kamar yang tadi Jadi gak terlalu beda Terus di sebelah sini juga ditaruh satu kasur single Terus di sebelah sininya Ini adalah ada satu bangku buat nyantai Ini walaupun kita gak bisa duduk tapi karena kita review Kita coba dudukin Enak nih Terus juga tetap ada sendela ke bawah Cuman ini yang di kamar anak yang cewek ini ketutupan sama kanopi yang ada di bawah tadi Tapi oke lah Terus kesannya Karena ini adalah kamar anak yang cewek jadi keliatan lebih terang juga ya Ini kayak buat lemarinya kayak gini Ini warnanya HPLnya ini Ini adalah lebih terang Terus di sebelah sini adalah meja belajarnya Meja belajarnya gak terlalu gede gak seperti tadi Tapi oke lah Terus disini ada area lemarinya Area lemarinya juga sama Yang membedakan cuma warnanya aja Ini lebih terang juga Terus disini ada area buat pajangan-pajangan Lanjut lagi kita ke area kamar utamanya yuk Nah ini adalah area kamar utamanya Dari kluster penwood yang ukuran 9x16 Dan wow Look at the view Wah bener-bener bagus banget ya Dan di kamar utamanya ini cukup gede Kita coba cek ukurannya berapa Dan setelah kita ukur dari ukuran kamar ini Ukuran kamar ini adalah 4,1 x 3,6 Dan tinggi silingnya terlihat ini lebih tinggi Ini adalah 3 meter lebih sedikit Jadi lebih tinggi daripada kamarnya tadi Dan di sebelah sini Ini adalah area buat TVnya Terus di bawahnya ditaruh meja TV kayak gini Ini simple tapi mewah banget Dan area dinding belakangnya itu Menggunakan wallpaper Dikasih list-list kayak gini Dan kita lihat area balkonnya Area balkon dari kamar ini bener-bener gede banget ya Jadi sepanjang dari area kamar utamanya ini Dikasih balkon yang panjang banget Terus ada kacanya Menggunakan kaca kayak gini Terus dikasih Ini menggunakan besi hollow ya Dan kita lihat deh Viewnya bener-bener bagus banget Viewnya masih hijau Terus ada view bukit-bukit Jadi kalau kalian yang suka nature Dan kalian suka pehijauan Ini cocok banget Kita lanjut lagi Dan di sebelah sininya Ini adalah area lemari Dan juga meja rias Buat istri kalian Jadi ini tuh kayak kepisah gitu Ini bisa buat Lemari suami Ini adalah lemari istri Konsepnya lucu dan bagus Simple tapi kelihatan mewah banget Ini menggunakan kaca transparan gitu Jadi ini bisa menjadi inspirasi yang menarik Jadi menambah kesan ruangan ini Menjadi lebih gede juga sih Dan kita lihat sini deh Nih kasurnya itu Di kamar utamanya ini Menggunakan kasur yang queen Ini sebenarnya kasurnya terlalu kecil sih sebenarnya Tapi kalau kalian nanti beli rumah ini Kalian mau pasang king size Ini bener-bener masih muat Karena masih gede banget Terus kanan kirinya ditaruh nakas kayak gini Dan ada lampu gantung kayak gini Yang bener-bener Ini unik dan antik banget sih Bagus-bagus Dan di area kasurnya ini Nggak ada backdrop kasurnya ya Jadi hanya tembok kayak gini biasa Tapi dikasih kayak semacam soft touch kayak gini Dan ada beberapa pajangan juga Menarik Dan terakhir ini dia adalah area kamar mandinya Kamar mandinya ukurannya jauh lebih besar Daripada kamar anak yang tadi ya Dan sayang banget Tidak ada rent showernya kayak di hotel-hotel gitu Karena rumahnya udah kayak di hotel gitu sih Tapi kalau kalian nanti beli Kalian nanti tinggal pasang aja Di sini adalah area buat showernya Nah di kamar mandi utamanya ini Lantinya menggunakan homogenous tail Ini yang anti-slip Dan ini menggunakan homogenous tail juga Ini coraknya kayak marmer Ada kaca pembatas kayak gini Dan di sebelah sininya itu adalah Area buat closet dan juga area buat westafelnya Setelah kita udah keliling tour rumahnya Menurut kalian bagus nggak? Rumah ini secara harganya menurutku masih apa ya Masih affordable Nggak terlalu mahal juga Karena kalau kalian nanti beli rumah di Jakarta Ataupun di daerah BSD sana Harganya itu pasti untuk rumah kayak gini itu udah 5 M-an Tapi rumah ini harganya cukup terjangkau Untuk kluster penwood yang tiba 7 aja 7x16 itu Harganya mau dari 1,5 miliar Kalau kalian penasaran pengen lihat video ini nanti Gue taruh linknya di sebelah sini Nanti istri gue yang akan review Dan kalau kalian memang cari rumah yang deket sama pegunungan Yang suasananya masih hijau Ini cocok banget buat kalian Dan kita tahu juga bahwa Sumarekon Group Pada saat mereka ngembangin sebuah kawasan Mereka akan bener-bener serius banget Jadi kawasan Sumarekon Bogor Nantinya juga akan hidup juga Dan buat kalian yang penasaran Atau kalian tertarik dengan rumah ini Kalian bisa hubungi nomor telepon di bawah sini Ataupun kalian bisa mampir ke website-nya juga Dan itu aja untuk review kali ini Kalau kalian suka Kalau ada salah-salah kata mohon di maafkan Dan itu aja Sampai ketemu di videoku selanjutnya Dan gue Santos Dadah Sub indo by broth3rmax